dinasti politik kita ngomong politik dinasti politik dinasti sebetulnya kalau kita bicara dinasti politik film itu dari dulu dinastinya sudah sudah berjalan sejak zaman Usmar Ismail kali ya selalu orang berusaha membangun dinasti di perfilman cuma kemudian ada yang terbukti berhasil atau tidak ya Usmar Ismail misalnya ya bisalah disebut menurun pada Erwan Usmar Ismail kemudian anak-anaknya yang lain kemudian sesudah era itu apa dinasti dalam film itu kan gini loh di film ini kan punya kebiasaan misalnya saya saya pasti akan mendidik anak-anak saya atau adik saya atau orang yang dekat dengan saya untuk juga akan berada berada di dalam industri film itu sendiri gitu jadi seperti yang anda singgung Garin ya kan Bogarin Nugroho juga membangun dinasti dengan anaknya dengan penampunya jadi sebetulnya emang ada yang salah enggak salah enggak salah justru dalam tulisan saya di Suara Merdeka itu justru saya secara satir ya itu supaya Jokowi belajar pada orang film kalau mau membangun dinasti ini loh caranya yang penampunya di belom itu sudah berlangsung puluhan tahun yang lalu gitu loh iya kan bahwa sayang aja kayak Teguh Karya Sumat Jono tidak bisa membangun dinasti karena enggak punya enggak punya keturunan tapi yang punya keturunan rata-rata kan juga iya jadi memang ini kan gini kenapa senulis itu karena ada keriuhan nih di dunia politik saat ini bahwa Jokowi membangun dinasti yaitu dengan istilahnya menurundupkan Gibrang kok menurundupkan Gibrang untuk jadi apa calabres ya meskipun enggak diakuin tetapi dengan cara misalnya lewat Mahkamah Konstitusi di sana ada ipar ya terus kemudian mendorong atau merustui Kaisang yang menutupkan anaknya untuk memimpin apa partai apa itu PSI kemudian mendorong sana di Sumatera pantunya bagi Nasudjana ini dilakukan dengan cara yang tidak seperti dicontohkan orang-orang film dengan Nasuk Karin Karin itu kan juga kenapa kita bilang Karin karena kemarin yang saya jadikan bahan Karin Karin itu kan juga membangun suatu kerajaan workshop yang disebut set dan atau apalah namanya semacam infrastruktur dalam perfilman yang disebut set dan netpak dan di sana itu juga banyak kader-kader film yang bagus-bagus Anda mungkin lebih hafal siapa murid-murid yang saya sering menikmati yang murid-murid Garen ada si Tinoe Pau selain yang Riri Reza dan sebagainya nah dulu sering saya dalam bercanda-canda lo tetap aja akan gak bisa sejajar atau melampaui Garen kira-kira gitulah ini bukan kaitannya dengan prestasi mereka di dalam estetika dalam film atau dalam cinematografi tetapi memang begitulah kadang-kadang sebuah naluri sebut lagu itu berlangsung faktanya adalah Kamila Andini anaknya Garen dan kemudian mantunya Iva Iva Ansah harus kita akui sekarang menjadi banyak apa yang diharapkan dari mereka sebagai penghuni tonggak perfilman gitu lah ya tapi sekarang begini pertanyaan saya perbedaannya dinasti dalam perfilman dengan dinasti dalam politik itu perbedaannya dimana itu tadi kita kan gak bisa nyalahin Kaisang kita gak bisa nyalahin Gibran sebagai anak presiden ya nasibnya aja jadi anak presiden kan kalau kemudian mereka mendapatkan peluang kesempatan itu ya kita juga gak bisa iri karena itu gitu loh nah tapi perbedaannya sebetulnya dimana kalau di film kan tidak ada hal-hal yang menyangkut tentang aturan hukum dan lain-lain artinya terserahku aja kau mau naruh anak gua kau mau naruh adik gua kau mau naruh sadara gua bedanya dimana bedanya ya Garin tidak dikuyok-kuyok orang sekarang Jogowi dikuyok-kuyok orang ya itu dia ya kan dikritikin orang di apa dan sebagainya karena dianggap cara yang dia tempuh itu adalah nekotisme ya jadi dengan menghalalkan segala cara termasuk oke taruhlah taruhlah secara hukum bisa disiasati tapi secara etika kan sulit gitu termasuk dalam politik dan itu sebenarnya kalau kemarin saya ngasih contoh dinasti di film itu kan ya kebetulan aja kita senangnya nulis film gitu ya itu kan sedangkan gini loh oh kan banyak yang mengatakan itu kan dinasti hanya terjadi di dalam monarki gitu ya raja tapi jangan salah mereka tetap melalui proses yang digodok di kawah candera di muka ya ketika dipaksakan itu diselundupkan untuk langsung menjadi cawapres atau menjadi ketua partai tetapi tidak melalui proses yang kaderisasi sebetulah begitu nah itu ya sekarang menjadi bulan-bulanan karena itu menjadi anti-demokrasi jadi abad sekian aja Pak Adi Putri Sima itu karena anaknya tidak menjadi kader yang baik paling tidak dalam suatu peristiwa dia dituduh mencuri mengambil pundi-pundi di sebuah lapangan itu dihukum ya tapi itu monarki itu kalau kita bicara tentang oke lah itu monarki sekarang kita bicara republik di Amerika sendiri kan seperti Kennedy juga Klan dinasti kemudian bedanya apa sama kita ya bedanya mereka di kader di didik melalui jalur yang tadi kalau dia di politik ya bertahap lah ya ini kan di kader juga lah kan kemarin itu di kader apanya orang tiba-tiba ada sebuah peraturan yang semula pencalonan presiden itu hanya bisa 40 tahun gitu ya sekarang direkayasa hukum itu sedemikian rupa sehingga ada tambahan tuh mahkamah konstitusi menambahkan kecuali yang pernah menjabat apa itu wali itu kan soal hukum tapi soal kaderisasinya kan sebetulnya berpolitik mereka juga sudah di kader seperti di Gibran jadi wali kota di kadernya lewat apa itu saya gak tahu kan lewat partai PDI si KS-Sang kan juga begitu Jokowi kan juga kaderisasinya disitu tiba-tiba karena ambisi yang tadi KS-Sang tiba-tiba menjadi ketua yang baru menjadi anggota dua hari di partai PSG itu tiba-tiba menjadi ketua terus si siapa tapi bukan gak salah ya gak salah artinya partainya memilih memilih seseorang untuk menaruh ya tetapi itu kurang ajar makanya Pak PDIP marah-marah makanya sekarang apa HATI Mahkamah Konstitusi disidang dari segi etik mungkin dari segi hukum tadi gak salah makanya kemudian banyak sindiran-sindiran ke Mahkamah Konstitusi kan tadi dalam Republik dalam demokrasi itu kan suara rakyat kedaulatan kan ada di rakyat sekarang yang bersuara itu kan rakyat yang menyindir bahwa Mahkamah Konstitusi gitu tapi tadi menarik ya tentang Bung Adi ya tentang dinasti di Perfilman itu saya ganti beritanya gini ya kan wajar saya sebagai sutradara akan mendidih anaknya tetapi kalau di dalam konteks industri itu yang terjadi jadi di kelombok Ekekuan itu ya itu kan ya sekarang yang menjabat kan menganggungi anaknya mantunya dan sebagainya generasi penerusnya sama kayak di kayak di apa MD Rambut Jabi Rambut Jabi Parwes semua kan sudah anaknya anaknya keluarganya semua kan sudah generasinya sudah penerusnya bukan tentang dinasti penerusnya adalah anak keluarga tetapi kenapa kalau di kreativitas itu tidak sebanyak itu ada tetapi tidak seitu misalnya gini kalau kita lihat setradara-setradara kita itu kan ada yang hebat-hebat tapi kan keluarganya itu tidak sampai melahirkan setingkat atau kalau tingkatnya di bawah dikit itu ya gak jauh-jauh dengan Osmar Sebagai mana juga misalnya anaknya Rambut Jabi atau kelanjutnya itu tidak sangat beramat Danu Umbara melahirkan Anggi Umbara yang Anggi Umbara lebih hebat dari lebih dari Danu Umbara sendiri ya hebat karena Anda ukurannya kan tadi sukses meraih penonton kan dari segi film yang dibuat Danu Umbara kalau saya lihat di sinematik itu kan kita bisa berdebat kalau lebih hebat secara menurut Anda benar secara industri benar tapi kalau Anda kaitkan peranata sosial itu soalnya ya gak apa-apa itu cuma masku adalah yang begitu yang lebih hebat tetapi kan banyak juga yang dalam tanda kutip sedikit lah maksudnya sutradara-sutradara hebat yang kemudian mewariskan itu jadi sutradara warisnya lebih hebat gak usah lebih hebat artinya memang banyak kan banyak kalau Suman Jaya kalau Tegel Karnia kan Tegel Karnia kan Tegel Karnia kan gak punya apa gak punya keturunan masih contoh siapa lagi gak masalah Megawati kan gak dimasalahkan Megawati ada puan ada siapa itu sebelum terbang siapa itu berakhir dengan Amerika kan SDI ada HY kan gak dimasalahkan ini dimasalahkan karena kasat mata atau apa namanya itu ya sangat jelas bahwa ini tidak etis ini norak ini benar-benar membangun dinasti dengan cara-cara yang menghalalkan cara menghalalkan mengesampingkan APK gitu lah ya apa yang etika-etika apa yang dikesampingkan nah misalnya tadi Jokowi itu orang yang dikader oleh BDIP keluarganya di dalam partai itu kan ada semacam komitmen bahwa seluruh keluarga BDIP lah ini kan tiba-tiba bukan saja dia apa tidak patuh menjadi tim suksesnya calon presiden yang dicalonkan BDIP nah tapi ini kan menariknya begini bahwa yang mencalonkan Gibran sebagai calon wakil presiden ini kan dicalonkan disetujui diusung oleh yang namanya koalisi Indonesia itu kan pimpinan-pimpinan partainya bukan orang semarangan orang-orang pinter artinya kalau mereka sudah mengusulkan itu berarti kan mereka sudah dengan segala perhitungan atau mereka tiba-tiba hilang akal tidak punya perhitungan lagi yang menurut saya sih yang terakhir tadi istilah Anda hilang akal kalau kita pakai idim sekarang yang sedang populer kan dilanda kedunguan itu jadi kedunguan itu kan itu Pak ya apa suatu saya pakai istilah satu koneksi yang error antara satu pikiran dengan pikiran yang lain atau satu kesadaran dengan kesadaran yang lain jadi maksud saya gini bisa saja ketua-ketua partai itu dari segi politik canggih ya pinter dari segi posisi jabatan juga tinggi dari segi dukungan masa juga banyak tetapi satu sama lain ini error sehingga logikanya tidak berjalan kenapa logika itu tidak berjalan karena ada peranata sosial ada sistem ada kondisi sebetulnya begitu yang dia tiba-tiba menjadi dungu sehingga keputusannya tadi menurut Anda kurang masuk akal ini karena dibangun ya itu sistem politik yang entah kalau banyak pengamat kan mengatakan entah karena mereka apa punya komorbid punya apa itu kartu-kartu merah yang bisa terangkat atau dan yang lainnya sehingga mereka tidak lagi mampu memutuskan berdasarkan kapasitas otaknya yang hebat-hebat tadi yang menurut Anda hebat-hebat tadi kan gitu nah kalau tidak hebat bagaimana jadi ketua partai ini yang membedakan saya kasih komparasi ketika orang film mengkader apa tadi itu menanya dimangun dinasti itu melalui apa cara-cara yang berhentika misalnya ya gobo samtani itu kan semua keluarganya apa anak-anaknya tetapi tidak dipaksakan seluruh keluarganya di situ dia pernah mampu-mampu saya bahwa oh anak saya ada tuh yang jadi dokter dan dia gak tertarik ke film yaudah gak dipaksain gitu loh yang dan kalau gak mau ya dia gak paksain tetapi dia didik itu anak-anaknya secara perlahan bahkan sampai sekarang gerusatan itu masih di kantor itu ngawasin begitu pun juga tapi mungkin disitu bedanya antara pengusaha dengan politikusnya ya kalau pengusaha orang film lah sebetulnya orang film gitu ya kalau pengusaha film itu kan membangun perusahaannya dan bagaimana perusahaannya bisa berjalan sepanjang mungkin dan mereka regenerasinya kan dari keturunan dari saudara gak apa-apa etika profesional meskipun sebenarnya apa-apa juga gak apa-apa itu kan privat lain ya privat gak apa-apa juga tetapi bahkan mereka yang punya hak privat pun sangat memikirkan etika itu gitu Pak maksudnya gitu apalagi ini negara yang katanya republik yang katanya rakyat di dalam kedolatan yang katanya demokrasi nah ketika yang begitu-begitu tadi tidak dijalanin nah itu yang menurut saya sekarang menimbulkan masalah gitu jadi menurut Anda ini akan menjadi masalah ya kan sudah menjadi masalah yang ada apa itu MK-MK sidang apa kehormatan MK kemarin saya juga nonton TV yang si itu keras kan untuk apa pemakjulan ya di Australia itu mulai teriak-teriak pemakjulan mahasiswa demo dan sebagainya nah itu itu kan ya tanda dari sebuah apa protes masyarakat lah yang melihat bahwa hal-hal itu tidak etik bahwa tapi apakah protes itu murni atau protes itu juga itu bersalahan lain itu soal lain kan kemarin saya bilang ada antagonis dan protagonis tetapi ya kan bawa dan kemudian kita belum lihat oke taruh lah itu pertempuran antar kepentingan politik tapi kan kemudian kita akan melihat siapa yang protagonis dan siapa yang antagonis gitu aja ya kan sama pemain-pemain film itu sama-sama dapat honor pak kalau saya melihatnya apapun yang terjadi siapapun yang memimpin Republik ini besok yang penting film itu mendapatkan perhatian lebih sehingga film itu bisa membangun peranata sosial melalui karya audiovisual disini diperlukan peran pemerintah ya peran pemerintah yang sisa yang sekarang sama yang baru besok lebih memperhatikan masalah itu dan itu yang saya bilang bahwa peranata sosial di dalam membangun peranata sosial melalui karya audiovisual itu gak bisa diharapkan dari pengusaha karena pengusaha itu pedagang jadi pemerintah pemerintah punya PFN lembaga yang akan menjadi pembiayaan produksi harusnya kan itu bisa lebih maksimal loh ya bener Anda bener apa justru itu kenapa muncul kritik saya misalnya karena kita berharap ya sebenarnya berharap dari kemarin kan supaya pemerintah itu memperhatikan film dan membangun perfilman sebagai peranata sosial baik dan berkembangkan gitu nah tetapi karena sekarang adalah masa-masa perubahan pergantian rezim kan sebetulnya begitu nah kita berharap ke depan kita harapkan sebagai orang film gitu ya kita berharap dong film itu dapat perhatian nah dapat perhatian itu maksudnya gimana maksudnya adalah ya sesuai itu aja lah arah tujuan perfilman yang mulia itu kira-kira kan begitu aja kanduannya adalah kan gitu aja nah sebagai orang film kan kita wajar kalau sekarang kita merasakan ada yang tidak benar atau tidak baik-baik saja ketika kita bicara penyelenggaraan perfilman intinya kan itu kalau bicara tentang dinasih politik kita ini sekarang jadi penonton kita lihat bagaimana ending ya kan ya enggak dong kan jangan hanya jadi penonton bagaimana orang kita nggak berada di situ bagaimana kita mau kan mengkritisi ya balik kita mengomentari mengomentari ya itu ya ini kan yang kita kritisin kan sebenarnya adalah politik republikan politik ini loh politik republikan politik Indonesia ini loh kalau film itu kan kita jadikan satu bahasan contoh-contoh atau apa semacam logika analog-analog atau semacam padanan-padanan atau metafora-metafora untuk melihat itu karena kan katanya film itu pencitraan karena film itu penggambaran dari kenyataan karena film itu adalah fiksi ya fiksi tapi fiksi yang juga bergerak dari realitas dari kenyataan gitu kira-kira jadi kalau menurut Anda jadi masih mendukung ini Prabowo-Gibran karena dinasti politik ini Anda ini masih membaca saya masih membaca yang saya dukung adalah figur-figur yang memberikan perhatian lebih kepada perfilm terutama bahwa pemerintah besok melihat bahwa film adalah sesuatu yang sama pentingnya dengan hal yang lain karena apa karena kalau kita bicara film kita ambil contoh yang dekat aja Korea bagaimana Korea Selatan itu memanfaatkan karya audiovisual artinya suara dan gambar secara maksimal sehingga itu menjadi satu hal yang sangat luar biasa pengaruhnya nah tetapi itu kan bisa terwujud sekian puluh tahun pemerintah mereka itu memang mendesain itu nah kita ini gak punya nih jadi kapan-kapan nanti Pak kita bahas sebagai sebuah ulasan ya kita itu kan punya persentuhan dengan tiga tiga calon presiden ini Anies itu misalnya pernah ada kaitannya dengan pengusulan Uswar Ismail sebagai pahlawan karena rekomendasi jadi ini kapan-kapan topennya gak kita bahas hari ini Ganjar itu pernah ketempatan FFI tahun 2013 Prabowo itu pernah bikin film tiga seri itu tapi kapan-kapan kita bahas bagaimana mereka punya persentuhan dengan film sama dengan kemarin saya menulis bahwa makamah konstitusi yang sekarang ini pernah punya persentuhan dengan film tapi untuk sekarang ini dulu oke ya